Hai duduk takliat baca takliat Allahumma salli alasimu Muhammad Rukun mandi nah kita ucapakan salam terpikir terakhir jadi Udu beruhni Fadu atau Rukun Laman ora-warroh pertanyaannya Sada beli sembahyangnya warroh ya kayak moga alasing jawab apa-apa kan berarti kan menandakan ora-warroh Sata beli ini enak ya sing-sing mau jawab eh Oh Oh maju sarat sah lamun sarat saya laman berarti namun laka ori serta enak ya berarti orang-orang kan kan iya içindr acting sarap sahe sembahyang Nah salah si jini sarap sah sebagaku pudu wa'ru Pukun wa'ru Atau urubu kanekan sembahyang Sedangkan kita urubu rukun Rasaa Beli Beli dari cara rasaa Baru ini sederhana dulu Terus ya Yaudu murrong Jutama lain di murrong Aja kita Adikku kayak kita kepanan dalam dia lagi kunarong bayang-bayang. Runtutannya makanya, rukun iku, berarti selain tuntun, anak sungai. Ya kan? Nah, ketika kita sembahyang, terus baca dengan apa. Menganggapnya apa? Kini sembahyang, apakah itu cuma gerakan. Lalu kita menganggapnya bahwa kini bentuk sembahyang, maka salah. Karena itu menganggapnya sebuah kegiatan sembahyang. Tapi harusnya pas lagi, kita mandatnya cuma olahraga baik. Walaupun gerakan sembahyang, ya orasa. Walaupun kita berarti yang baca minyak al-fateha. Jadi, ini pribadi ini menganggapnya. Sebuah kegiatan sembahyang, gerakan sembahyang, apakah gerakan olahraga. Lama kita mengertinya bahwa gerakan sembahyang ini bukan yang biasa. Sekarang kita boleh gerakan olahraga. Secara tidak langsung kita keyakinkan bahwa ijanki kewajiban-kewajiban sembahyang. Padahal kewajiban-kewajiban sembahyang, kan anak-anaknya sungai. Ya kan? Baca surat sungai. Baca sahamu Allah yang alhamdulillah sungai. Baca Allah barakatuh agar menurutku sungai. Tapi kita menganggap itu sembahyang, kan? Nah, berarti kewajiban itu menganggap bahwa wajibnya sembahyang itu yang kita paham itu. Itu. Dan itu sah. Nah, selanjutnya. Maka otomatis ketika kita tidak tahu, kemudian kita meyakinkan bahwa ini kewajiban sebanyak. Berarti kan mewajibkan sesuatu yang sungai. Kalau wajib, tabrakan karus sungai. Ini menang. Wajib. Nah, ketika sungai dianggap wajib, maka hukumnya? Harap. Harap. Harap batal. Nah, sungai dianggap wajibnya. Sungai. Iya, dianggap wajib. Dianggapnya, kita bisa. Karena orang penuh siji-siji rukun unti, jadi bisa tinggi wajib baik. Wajib. Lebih bagus. Lebih bagus. Maksudnya, oleh ini sungai atau oleh wajib? Wajib. Wajib. Tapi ketika kita wajib, ditabrakkan sungai. Iya, di batal. Nah, berarti hukumnya sungai sedangkan wajib. Maka antara wajib baru sungai, orang bakal bisa menang sungai. Ketika di menangkan sungai, ya otomatis kita harus pulang semuanya memandang. Jadi masih mending, ketika kita Allah wakuan akan datang, apikan kita lakukan ini wajib. Walaupun baca surat, sunnah. Baca Allahu Akbar Ruku, sunnah. Baca Sanu Allah Rukum Khamidah, sunnah. Baca Subh'ana Rabbil A'la Rabbil Hamdi, sunnah. Maksudnya, membukung. Nah, sing terakhir, wajib binabulub binati. Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Apa sing membatalkan sholat? Ya, menurut. Terus? Berbentuan, ulit. Ya, berbentuan. Terus? Mening. Maksudnya, mengagih sembahnya secara otomatis sih. Ini wajib batalkan. Untuk sabrang. Hadus-hadusan. Maksudnya, ketika sembah yang kita di dalam sembahyang, terus kita bisa batal dengan gerakan sembahyang. Bergerak. Bergerak. Bergerak lebih dari? Tiga. Tiga kali. Iya. Loncat-loncat. Loncat. Bergerak. Teriak. Nah, berteriak yang mengandung huruf atau tidak mengandung huruf. Bergerak. Bergerak. Kenapa? Senajan? bisa paham dengan ucapannya atau orang bisa paham ucapannya berarti bisa kata-kata bahasa Arab bisa kata bahasa Indonesia atau cuma isyarat-isyarat maka itu membatalkan Hai enggak kalau baru terus-menerus nah membantu disengaja ya bukan lebih disengaja kamu terus ketika kita nentuk disengaja kita nah sedangkan ketika kita ucapkan bangun kita nahan orang bisa menunai suara singgolongan guri mah bakal tapi ketika singgul canggam namun kita bisa nahan tahan tapi namun bisa orang apa ya orang apa ya karena orang itu sih dalam guri kalau jalan arep bagus ini tahan bagus ya nggak di tengah-tengah datang memang misi batalkan sholat ya Hai doli haram malangga nah Hai makro pertanyaannya makro kalau haram diadu menanggungi haram Hai makro-makro diatiku kita ngelakoni ngendut yang patah sedangkan ketika kita dipatalkan kita haram tapi ketika tidak tahan cuma mau ngolih makro-makro diadu dosa mancing ini ketika lima-makro kan ya terus kita mau konsentrasi ketika sepulat-pulat tidak haram Hai paham-paham jenis pengimbangan tapi